Kepala Staff TNI Angkatan Udara, Kasau Marsekal TNI Tony Haryodo menyebut bahwa ia akan melanjutkan berbagai kebijakan yang telah berjalan dalam matra Angkatan Udara yang sebelumnya dipimpin oleh pendahulunya Marsekal Fajar Prasetyo. Usai resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 5 April, Kasau Marsekal Tony juga menyebut akan melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan. Ia pun menyatakan kesiapannya dalam memperkuat Angkatan Udara sesuai pesan khusus yang dititipkan oleh Presiden Jokowi. Kemudian beliau juga ingin Angkatan Udara yang kuat yang berarti bahwa Angkatan Udara yang kuat bukan berarti kita ingin menakut-nakuti musuh, bukan berarti kita ingin perang dengan negara-negara tetangga tetapi Angkatan Udara yang kuat adalah Angkatan Udara yang bisa menjaga stabilitas keamanan kedamaian di kawasan. Kuda menjaga dan memperkuat stabilitas melalui peran batra udara, Tony menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi khususnya terkait kesiapan armada pesawat terbang dan peremajaan alutsista. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Muartakan.